Intro Pelaksanaan sasaran fisik di program TMMD reguler 110 Kodim 0714 Salatiga di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang hampir selesai. Bahkan untuk Tugu Prasasti, kali ini capai 50% pembangunan. Sampai dengan saat ini, program TMMD reguler ke-110 yang dilaksanakan di Desa Ketapang, Dusun Sarimulyo, Kecamatan Susukan, hampir sepenuhnya rampung. Seperti halnya Prasasti yang dibangun di salah satu sudut jalan dusun tersebut, saat ini telah memasuki proses 50%. Prasasti tersebut nantinya sebagai tanda bahwa terlaksana program TMMD di desa tersebut. Salah satu warga setempat, Solikin, yang sejak awal membantu dalam proses pembangunan Prasasti tersebut mengakui bahwa saat ini prosesnya memasuki 50%. Ya, kira-kira setengah persen lebih. 50% lebih enggak? Lebih, lebih ya. Berapa hari? Kira-kira lima hari, kira-kira. Kalau enggak hujan itu. Kalau enggak hujan ya? Kalau enggak hujan, kira-kira lima hari ini. Ini pekerjaannya dibantu oleh TNI juga, Pak, ya? Ya, dibantu. Kita juga butuh TNI, maka ini juga tugas di sini. Itu ada gambar tulisan di Penegoro, sama tanda tangan, sama apa lagi? Lupa itu. Ini tenaga dua orang, saya sendiri sama kawan itu Pak RW, dibantu sama TNI. Kalau yang gambar itu arsitek, Pak Madi, di Ambedawah. Menurutnya, pembangunan yang dilaksanakan tergolong cepat, lantaran peran serta masyarakat bersama TNI. Tidak hanya dalam pembangunan Prasasti saja, melainkan juga dalam pembangunan yang lain.